Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Sekarang Jelah Fajir video ini dibuat untuk memenuhi ulangan biografi Bahasa Indonesia langsung saja kita mulai mungkin bisa dijelasin nama namanya siapa? nama lengkap Desi Diasantiherlina tanggal tanggal bulan tahunnya pas lahir? 31 Desember 1976 di Jakarta Terus mungkin bisa jelasin juga background keluarganya apa pas dulu orang tuanya kerja apa? background keluarga kalau dibilang secara garis besar lahir di keluarga akademis maksudnya? mamah yang ti itu seorang guru SMP di bidang seni musik Bapak saya Yangkung Nyakila seorang polisi dan kemudian setelah masa masuk ke Purna Bakti Purna Wirawan melanjutkan karir sebagai dosen di Akademi Kepolisian Semarang oke terus ke hobi mamah hobi hobi mamah hobinya olahraga saya suka pilates naik sepeda ada lagi? dan suka handmade handicraft ya kayak patchwork bikin patchwork berhubungan dengan kesenian bahan batik sebori dan sebagainya terus kalau pekerjaan mungkin bisa dibilang dari awal pas awal sampai sekarang lulus di pro di ekonomi di akutansi tahun 98 gak lama dari lulus kuliah di 3 waktu itu ambil di 3 politeknik undip langsung kerja 3 bulan kemudian sejak lulus langsung kerja di tahun 98 kemudian tahun 99 yang langsung kerja itu kerjanya apa IT atau apa enggak memakan akutansi jadi di bidang keuangan jadi masuk ke dalam tim departemen accounting di di PT furniture di salah satu perusahaan furniture lokal di Semarang jadi dia perusahaan itu bekerja mengekspor produk-produk furniture dari Jepara jadi dikredit oleh desain di desain interiornya arsiteknya terus pengrajin kayunya bikin furniture dari Jepara kemudian mereka ekspor terus kalau habis itu ada pekerjaan lain enggak tahun 99 mamah harus kuliah jadi menyelesaikan S1 jadi bahwa setiap anak harus selesai S1 minimal di keluarganya mamah jadi awalnya mamah di 3 akutansi pol teknik undip kemudian mamah kerja setahun dalam tahun yang kedua mamah punya tugas dari dari keluarga bahwa kamu harus S1 harus selesai sekolahnya jadi di tahun kedua masa bekerja mendaftar kuliah lanjutan S1 extension di undip menyelesaikan apa akutansinya sampai finish bekerja sambil kuliah jadi 2 tanggung jawab yang harus diselesaikan jadi pagi mamah berangkat kerja 8 jam kemudian sorenya langsung masuk langsung selesain kuliah belajar lagi sampai inget mamah jam 10 malam selesai tahun 99 tahun 2000 oke tapi kalau pekerjaannya itu lebih ringan yang pertama atau yang kedua misalkan kalau yang pertama kan kerja kerja aja kalau ini kan sambil kuliah berarti yang kerja kedua ini lebih berat atau lebih mudah pasti pasti secara waktu tenaga pemikiran juga akan lebih terasa enggak mau ngomong berat tapi berbobot yang tahun kedua karena pagi kerja 8 jam pulang langsung masuk kelas pekerja yang membeli mematuhi pekerjaan yang berat atau lebih ringan dari sebelumnya karena kamu tahu kamu 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 itu di tengah tengah mau kuliah oke good question jadi gini pada saat tahun pertama kerja posisi lokasi pekerjaan ada di Semarang atas derah Banyumani sementara tempat kuliah itu diundit untuk akutansi ekstensinya itu di bawah di Semarang di bawah di derah peleburan jadi pada saat itu untuk menghemat waktu dan apa namanya menghemat waktu dan tenaga karena harus dan juga pikiran karena harus fokus di dua pekerjaan di dua pekerjaan kepikir nih gimana ya biar cepat habis dari kantor langsung ke kampus kantor ke kampus jadi Emma putuskan untuk pindah pekerjaan mencari yang mendekati dengan tempat kuliah which is itu berarti di Semarang bawah di daerah di Semarang kota Alhamdulillah dapat di satu perusahaan distributor komputer termasuk yang terbesar juga di Semarang karena dia juga jadi kantor pusatnya di Surabaya dan Jakarta di Semarang itu cabangnya jadi Alhamdulillah keterima di sana di tahun 2000 jadi begitu tahun 98 kerja tahun 99 memutuskan untuk bekerja sambil kuliah tahun 2000 memindah dapat tempat baru di Semarang di Semarang kota dengan tujuan mendekati tempat kuliah jadi menghemat waktu menghemat tenaga pikiran juga karena secara pekerjaan sebetulnya lebih meningkat lagi di yang perusahaan distributor komputer ini artinya spesifik pekerjaannya lebih meningkat tapi secara jaraknya sangat lebih efisien yang pekerjaan pertama jadi secara jarak tenaga tidak terlalu capek bisa kena semua secara secara apa tanggung jawab pekerjaan memang meningkat karena apa ya seiring dengan seiring dengan kita juga belajar semakin ilmu kita semakin tinggi kita juga pengen bobot pekerjaan semakin meningkat ya tanggung jawab pekerjaan juga semakin tinggi tetapi lingkungan pekerjaan lingkungan pekerjaan juga menunjang jadi bukan berat tapi lebih kepada lebih berkualitas lebih meningkat kualitasnya ilmu kita semakin tinggi dan itu line link dengan ilmu apa akutansi yang mama dapat di sekolah karena dulu kan D3 menginjak mulai S1 mulai itu belajar konsep dan sebagainya itu terpakai mulai terpakai di perusahaan yang kedua gitu mulai jadi tidak tidak pernah merasakan berat tapi bobot mutupnya terasa sekarang mungkin boleh diseritain mulai perjalanan hidup mungkin dari SD sampai SMO kali boleh disebutin sekolahnya boleh 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 kalau jadi lahir di Jakarta kalau mau bilang nempang lahir aja karena kakak gitu 3 bulan langsung menggat gitu kan Jakarta kalau balik ke Semarang oh enggak jadi kan tadi yang akhirnya Akilah kan guru yang punya Akilah polisi tanggung apa pekerjaan polisi ini dia berpindah beliau berpindah gitu mengikuti tanggung jawab pekerjaan gitu jadi pada saat mama lahir di Jakarta kemudian besarnya banyaknya di daerah karena mengikuti pekerjaan orang tua gitu jadi untuk TK-nya di Jakarta SD-nya Bapak Yangkung dapat tugas pekerjaan penetapan di Pekalongan sebagai wakak polres Pekalongan nah boyong itu semua bermaksud ya mamah dan kakak adik kita pindah SD 4 tahun di Pekalongan sampai kelas 4 di Pekalongan sekolah pas SMP pindah nggak pindah SD itu kan tadi mau mencipta kelas 1 sampai kelas 4 di Pekalongan kelas 5 bapak naik pangkat penempatan di Pekalongan di Semarang sebagai Kadiskum Kepala Dinas Hukum Polda Jateng itu mama pindah bapak kedua orang tua pindah ke Semarang stay tinggal di asrama polisi kabluk di Semarang mulai di SD kelas 5 kelas 6 di SD Sompok sekolah dasar negeri di SD besar jadi 4 sekolah itu jadi 1 bayangin lingkungannya dari Alazar dong ya ya kayak Alazar tapi kalau Alazar kan SD 1 SMP 2 SMA 1 jajah yang Sivaguli gitu yang satu ini sekolah dasar SD Sompok 12 34 dengan 4 kepala sekolah dalam satu lingkungan yang dalam satu lingkungan gitu sekolah besar sekolah luas 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 nah SD SMP SMP Negeri 2 Semarang termasuk sekolah favorit ya jadi kita waktu itu masuk dari nilai NEM nilai NEM itu nilainya alhamdulillah termasuk bagus termasuk tinggi daftar di sana masuk keterima SMP Negeri 2 Semarang terus lulus SMP udah punya tujuan lagi nih waktu SD udah kelihatan SMP 2 gitu karena memang itu sekolah bagus dan melihat kakaknya ya kan mama anak ketiga dari lima saudara kakak kakaknya pada sekolah di sana jadi udah kebayang SMA kakaknya lagi yang nomor satu sekolah lagi SMA Negeri Semarang semaksud sekolah favorit lagi di sana dan jaraknya juga gak terlalu jauh dari rumah jadi Alhamdulillah keterima juga pakai 6 lagi gitu karena dari situ waktu mau lulus lulusan mama jurusan A1 dulu ya namanya fisika fisika tapi suka sama hitung-hitungan pembukuan akutansi gitu jadi ilmu matematikanya juga masih kepakai gitu nalar logika waktu itu pengen masuk stun sekolah tinggi akutansi negara cuman ya Alhamdulillah jalannya gak kesana diterimanya di Indip di SMA negeri 1 Semarang SMA 1 Semarang Semansa kalau orang bilang di sana kayaknya cukup untuk hari ini jadi bisa disimpulkan saya lahir 31 Desember tahun 1976 mulai bekerja tahun 1998 dan mulai aktif bekerja pada tahun 2000 waktu SD bapak dari mama saya bekerja di Pekalongan pas SMA sampai sekarang bekerja di Semarang sekian video untuk ulangan biografi saya mohon maaf jika ada salah kata sekian dari kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh